Dengan suara keras, semua orang di ruangan itu menoleh untuk melihat ke sumber suara. Di depan Li Hongtang, Zhu Yu Gong sedang berbaring di tanah. Wajahnya bengkak, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia lemas dan tidak bergerak. Jelas bahwa dia pingsan. Para guru terkejut. Mereka segera bangkit dan datang ke sisi Li Hongtang dan bertanya, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa, Li Hongtang tersenyum dingin dan berkata, seseorang yang ingin menggunakan uang untuk mengalahkan kita. Mendengar kata-kata Li Hongtang, semua orang tercengang, dan wajah mereka menjadi gelap. Li Hongtang membungkuk dan meraih kerah Zhu Yu Gong, menariknya dari tanah. Dia berbalik dan menyeretnya keluar ruangan seperti anjing mati. Apa yang akan kamu lakukan? Han Ying tercengang dan dengan cepat bertanya. Aku akan membawanya ke dekan Akademi Tianmu dan bertanya siapa orang ini. Aku ingin tahu hukuman apa yang bisa mereka berikan, kata Li Hongtang sambil tersenyum dingin. Keempat guru tercengang, dan sedikit kepanikan muncul di mata mereka. Salah satu dari mereka buru-buru bergegas ke depan Li Hongtang dan berkata dengan cemas, lagi pula ini adalah Skylight City. Apakah kamu tidak terlalu tidak sopan dengan melakukan ini? Lalu dia mengirim seseorang untuk menyuap kita untuk memberiku muka. Li Hongtang mencibir. Jangan bilang ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Apakah pengusaha biasa punya wewenang untuk datang ke Longe? Bisakah dia membayar begitu banyak uang? Saya tidak percaya. Bahkan jika dia dikirim oleh Akademi Tianmu, mereka tidak mengirim seorang pengusaha secara terbuka. Apa hakmu untuk menuduhnya tanpa bukti? Dengan siapa anda akan mencari alasan jika mereka membalas dan memfitnah anda? Guru lain buru-buru berkata. Benar, kamu sudah memukulnya. Lagi pula, kita berada di kota Tianmu dan di Akademi mereka. Jangan melangkah terlalu jauh. Li Hongtang sedikit mengernyit saat mendengarkan nasihat para guru. Mereka benar, tetapi melihat seseorang melakukan hal yang tercelah, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Namun, dia menahannya dan menarik napas dalam-dalam dua kali sebelum mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan membuang sampah ini. Setelah mengatakan itu, Li Hongtang menyaret Zhu Yu Gong ke pintu, membukanya, dan mengusir Zhu Yu Gong. Zhu Yu Gong menabrak dinding koridor dengan bunyi gedebuk, menakuti orang lain di koridor. Setelah melakukan semua ini, Li Hongtang menutup pintu. Dia menoleh untuk melihat Luan dan Fu Yu di sudut. Mereka berdua tidak membuka mata mereka sejak awal. Li Hongtang tidak mengganggu istirahat mereka. Baru setelah hampir waktunya naik ke atas panggung, Li Hongtang mendatangi mereka. Saat ini, keduanya telah membuka mata dan hendak bangun dan mengikuti tim keluar. Saat mereka melihat Li Hongtang, mereka tercengang. Luan bertanya, Guru, ada apa? Li Hongtang memandang Luan dan mengerutkan kening. Lawanmu adalah Liu Wei dari Akademi Tianmu. Apakah kamu percaya diri? Luan terkejut. Setelah memikirkannya dengan serius, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kami belum bertarung, jadi aku tidak bisa mengatakan siapa yang akan menang. Kalahkan dia. Li Hongtang menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, kalahkan dia dengan segenap kekuatanmu dan bantu Starfire Akademi melampiaskan amarah kami. Jangan biarkan orang lain memandang rendah dirimu. Luan melihat reaksi Li Hongtang dan berpikir sejenak sebelum mengangguk dan berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Segera, rombongan tiba di arena. Saat mereka tampil lagi di arena, sorak sore-sore hari tampak lebih nyaring dibanding pagi hari. Tidak ada kursi kosong di arena, padat dengan kepala. Grup Starfire Akademi duduk di area istirahat. Luan melihat ke arena di depannya. Saat ini, tata letak arena yang sangat besar telah berubah total. Pada sore hari, beberapa tetua dan guru Akademi Tianmu menggabungkan arena sebelumnya menjadi satu. Saat ini, arena sangat besar dan memiliki cukup ruang untuk tampil. Pertempuran sore tidak akan seperti pertempuran pagi, tetapi satu kelompok pada satu waktu. Han Ying menoleh kedua siswa itu dan berkata, Akademi Tianmu akan mengumumkan perintah pertempuran, jadi kalian harus bersiap. Luan dan Fuyu mengangguk. Waktu berlalu, dan segera, saatnya untuk secara resmi dimulai. Pembawa acara berjalan ke tengah panggung dan mengumumkan dengan lantang, waktunya telah tiba. Sekarang, mari kita mulai pertarungan pertama di semifinal. Dalam sekejap, seluruh arena meledak dengan tepuk tangan. Semua orang bersorak keras. Mereka tahu betul bahwa pertempuran sore hari berada pada level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan pertempuran pagi hari. Pertempuran pertama adalah antara Liu Wei dari Akademi Tianmu. Begitu pengumuman itu dibuat, seluruh arena meletus. Semua orang bersorak keras untuk dua kata, Tianmu, dan suasana mencapai klimaksnya dalam sekejap. Dan Luan dari Starfire Academy. Masa kembali bersorak-sorai, meski tidak sekeras sebelumnya, itu sudah cukup untuk menunjukkan rasa hormat. Li Hong Tang tidak menyangka Luan menjadi yang pertama naik. Dia menepuk pundak Luan dan berkata, pergilah. Luan mengangguk, bangkit, merapikan pakaiannya, dan melangkah menuju arena. Liu Wei juga keluar dari tim Akademi Tianmu. Di tengah sorak-sorai, Tianmu, dan Liu Wei, di arena, setiap langkah yang diambilnya dipenuhi dengan rasa percaya diri. Di atas panggung, pembawa acara membaca dengan lantang, Liu Wei, siswa tahun keempat dari Akademi Tianmu, menduduki peringkat pertama di Akademi. Dia tidak hanya memiliki dua atribut yang berbeda, kayu dan api, tetapi dia juga memiliki kendali yang luar biasa atas SkyOrigin Energy. Mendengar perkenalan pembawa acara, Li Hong Tang tertegun. Dia menoleh ke Han Ying dan bertanya, mengapa saya tidak tahu tentang ini? Ya, Akademi Tianmu mengirim orang untuk menemukan kami dua hari yang lalu, tetapi kamu tidak ada. Han Ying menganggup dan berkata, aku hanya dengan santai menulis beberapa kata untuk mereka. Li Hong Tang mengerutkan kening dan terus melihat panggung pembawa acara. Yang lebih penting untuk dicatat adalah bahwa Liu Wei juga seorang apoteker semu. Dengan kontrol dan bakatnya yang tepat, dia bahkan bisa membuat pil kuasi apoteker. Ketika pembawa acara akhirnya selesai, dia memandang penonton dan berkata dengan lantang, ayo dukum dia lagi. Wow, Liu Wei, Liu Wei. Penonton bersorak nyaring, seolah ingin menjungkir balikan seluruh arena. Pembawa acara melihat penampilan semua orang dengan puas, lalu menundukkan kepalanya dan mengeluarkan kertas kedua. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan Luan dari Starfire Academy. Dia murid baru. Pembawa acara tercengang dan bahkan berhenti berbicara ketika dia melihat informasi di tangannya dengan takjub. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang hadir gempar. Luan, yang sedang berjalan menuju pusat arena besar, juga berhenti, sedikit mengernyit, dan menarik nafas ringan sebelum melanjutkan berjalan ke depan. Empat bulan memasuki Akademi, surgawi tingkat delapan, dia telah menguasai atribut ganda es dan api, dan menduduki peringkat pertama di Akademi. Setelah dua kalimat pendek, pembawa acara melihat selembar kertas di tangannya dengan bingung. Dia bahkan mengira seseorang sedang mempermainkannya dan dengan cepat menatap pemuda yang berdiri di atas panggung. Murid baru. Murid baru. Bahkan dekan Akademi Tianmu mengerutkan kening. Mustahil bagi Celestial Tingkat Kedelapan untuk berada di Akademi selama empat bulan. Seseorang pasti telah mengajarinya sebelum dia masuk Akademi, dan titik awalnya sudah sangat tinggi. Namun, untuk bisa menjadi Celestial Tingkat Kedelapan di usia yang begitu muda sudah sangat langka. Saat ini, Liu Wei sudah berdiri 30 meter dari Luan. Dia mengerutkan kening saat dia melihat pemuda itu. Usia lawannya membuatnya sulit untuk percaya betapa kuatnya dia, tetapi kebenaran ada tepat di depannya. Bahkan seseorang dari Moon Rain Academy telah gagal. Dia tidak bisa meremehkan lawan manapun, terutama saat dia menekan terobosannya. Dia tidak bisa kalah dari anak kecil seperti ini. Liu Wei, Liu Wei menangkupkan tangannya dan berkata dengan keras. Luan, Luan membalas hormat dan berkata dengan lantang. Wasit, yang berdiri di antara keduanya, memandang mereka dan berkata dengan lantang, aku akan mengatakannya lagi. Kompetisi hanya berdasarkan penyerahan diri, termasuk penyerahan dirimu sendiri dan penyerahan Akademi. Selain itu, selama saya tidak meminta berhenti, pertempuran akan berlanjut. Liu Wei dan Luan menganggup dan menoleh untuk saling memandang. Wasit memandang mereka lagi, lalu menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Babak pertama semifinal, mulai. Bang! Sebelum dia selesai berbicara, tubuh Liu Wei meledak dengan cahaya hijau tua yang kejam. 132. Semua penonton duduk tegak, dengan penuh semangat menunggu dimulainya pertempuran. Di area istirahat Moon Rain Academy, Liu Yi sedang duduk di depan, matanya yang indah tertuju pada arena. Lawan Liu Yi adalah rekannya, jadi dia tidak khawatir tentang pertempuran berikutnya. Rekannya sudah memutuskan untuk menyerah padanya, jadi dia tidak akan punya kesempatan. Terlalu banyak pertempuran di pagi hari. Kali ini, aku ingin melihat seberapa kuat anak ini, kata seorang siswa di belakangnya, dan siswa di sekitarnya mengangguk. Kaka Liu, menurutmu siapa yang akan menang? Seorang siswa bertanya, segera menarik perhatian semua orang. Liu Yi sedikit mengernyit, menoleh untuk melihat orang itu, dan bertanya, menurutmu siapa? Liu Wei. Orang itu berkata tanpa ragu, Liu Wei ini berpartisipasi dalam Akademi Ranking Battle tahun lalu dan menekan kekuatannya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Celestial tingkat 8? Bukankah lawan sebelumnya semuanya Celestial tingkat 9? Bagaimana dia bisa kalah? Liu Yi mengangkat alisnya dan bertanya. Ini, orang itu kehilangan kata-kata, dan bertanya dengan ragu, kakak Liu, menurutmu apakah anak itu akan menang? Liu Yi berbalik untuk melihat arena lagi. Melihat sosok pemuda itu, dia sekali lagi memikirkan Su Guangchang dan ejekan dua lainnya malam itu. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa pemuda ini bahkan tidak cemberut dari awal sampai akhir. Dia adalah Luan. Memikirkan hal ini, Liu Yi tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dia pasti tidak akan kalah. Semua orang di belakangnya terkejut, tidak mengerti mengapa kakak Liu begitu tegas. Mereka dengan cepat berbalik untuk melihat arena dan fokus untuk menonton. Cahaya hijau tua dengan cepat menutupi tubuh Liu Yi, dan cahaya menjadi semakin padat. Pada akhirnya, hampir menjadi padat dan kental. Mata Luan sedikit menyipit saat dia melihat Liu Yi di depannya. Dia akan selalu berhati-hati saat berhadapan dengan orang dengan kekuatan yang tidak diketahui. Jika Anda seorang mahasiswa baru, saya sarankan Anda tidak terlalu banyak berjuang, kata Liu Wei dengan keras, ini saran saya untuk Anda, dan juga saran terakhir saya. Luan mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi Liu Wei berubah saat melihat ini. Dia tiba-tiba mengeluarkan raungan keras, dan dalam sekejap, tubuh hijau gelapnya melesat keluar dan langsung menuju Luan. Luan terkejut. Dia masih berjarak 30 meter dari lawannya. Bagaimana jangkauan serangannya bisa sejauh ini? Melihat lampu hijau pertama datang ke arahnya, Luan tidak menerimanya secara langsung. Sebaliknya, dia mengandalkan kecepatannya untuk menghindarinya. Ketika lampu hijau menghantam tanah di belakangnya, itu benar-benar menembus lubang yang dalam. Pada saat yang sama, Luan terkejut menemukan ada potongan-potongan tanaman merambat di dalam lampu hijau. Sudah jelas bahwa ini seharusnya merupakan serangan pohon anggur tipe kayu dasar. Bagaimana akhirnya seperti ini? Pertama-tama, dia tidak membiarkan energi asal surga terwujud. Sebaliknya, dia membiarkan serangan berada di antara energi asal surga dan energi asal surga yang terwujud. Dengan cara ini, serangan akan mengancam sambil meminimalkan konsumsi energi sebanyak mungkin. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gaya bertarung seperti ini, tetapi itu tidak asing baginya, karena dia pernah memikirkannya sebelumnya. Dia telah bertanya kepada orang dalam kabut hitam, dan orang dalam kabut hitam telah menjelaskan kepadanya pro dan kontra dari gaya bertarung ini. Keuntungan terbesar dari gaya bertarung ini adalah ketika menghadapi musuh yang lebih lemah dari diri sendiri, seseorang dapat mempertahankan energi asal surga sebanyak mungkin. Misalnya, di medan perang, seorang guru surgawi akan memilih gaya bertarung ini saat menyerang seorang prajurit. Namun, jika kekuatan lawan serupa, gaya bertarung ini murni bunuh diri. Serangan semacam ini akan mengurangi kecepatan dan kekuatan. Tidak hanya itu tidak akan menjadi ancaman bagi musuh, tetapi juga akan menyanyiakan energi asal surga seseorang. Tampaknya lawan mengira dia penurut. Setelah memikirkan ini, Luan tidak marah sama sekali, karena ini adalah kesempatan yang diberikan lawannya. Melihat lampu hijau gelap lainnya datang, Luan melompat lagi untuk melarikan diri. Namun, gerakannya sangat lambat, dan matanya sedikit bingung, seolah melarikan diri dari cahaya ini adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Benar saja, Liu Wei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku sudah menasihatimu. Kamu tidak punya kesempatan sekarang. Dia tidak bisa mengerti bagaimana seseorang dari Moon Rain Academy bisa kalah dari lawan seperti itu, tapi setelah mengujinya dua atau tiga kali, dia kehilangan kesabaran. Dia menginjak tanah dan bergegas menuju Luan. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak energi untuk siswa baru ini. Pertarungan sesungguhnya yang harus dia hadapi adalah yang terakhir, dan itu akan menjadi sengit. Memikirkan hal ini, kecepatan Liu Wei meningkat. Dia melintasi jarak sepuluh kaki, dan dalam sekejap mata, jaraknya kurang dari tiga kaki dari Luan. Dia melompat dan mengulurkan tangan kanannya tanpa gerakan mewah. Tinjunya dipenuhi dengan energi atribut api yang padat. Dia ingin mengakhiri pertarungan ini dengan satu pukulan dan memperoleh kemenangan secepat mungkin. Saat ini, Luan bergerak. Luan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Liu Wei yang turun dari langit. Pada saat ini, kepanikan di matanya hilang, digantikan oleh kedalaman yang menggetarkan hati. Ketenangan acu tak acu semacam ini membuat Liu Wei panik. Suara mendesing. Tinjunya melewati telinga kiri Luan, dan pada saat yang sama, tiba di depan dada Liu Wei. Wajah Liu Wei berubah drastis. Dia bisa merasakan kekuatan kekerasan dari tinju yang dekat dengannya. Pukulan ini cukup untuk melukainya secara serius. Anak ini hanya berakting. Pada saat kritis ini, kekuatan Liu Wei melonjak tanpa syarat. Warna hijau tua muncul di dadanya, membentuk perisai pelindung yang tebal. Bang! Tinju Liu Wei mendarat di dada Liu Wei. Liu Wei merasakan darahnya dan Qi bergejolak saat dia dikirim terbang. Dengan baik. Tiba-tiba, Liu Wei merasakan kekuatan yang kuat di pergelangan kakinya dan tubuhnya bergetar lagi. Dia dengan cepat melihat ke bawah ke kakinya dan melihat bahwa Luan telah meraih tubuhnya yang akan terbang. Luan dengan cepat mengangkat kakinya dan menendang ke arah punggung Liu Wei. Liu Wei melihat ini dan dengan cepat menggunakan kaki kirinya untuk memblokir serangan Luan. Pada saat yang sama, kaki kanan yang dipegang Luan bersinar. Dalam sekejap, tiga tanaman merambat menyebar dari pergelangan kaki dan menyapu lengan Luan. Luan tidak mundur. Tangan kanannya berkedip dan belati muncul di tangannya. Dia memegang belati dengan cengkraman terbalik dan dengan cepat memotong semua tanaman merambat. Tanaman merambat ini tidak bisa menyakitinya sama sekali. Kemudian, dia tiba-tiba mengayunkan belati dan menebas pergelangan kaki Liu Wei. Liu Wei terkejut saat melihat ini. Dia mengira Luan akan memotong tendonnya. Tiba-tiba, potensinya terstimulasi. Sebelum tanaman merambat dilepaskan sepenuhnya, dia tiba-tiba mengubah atributnya dan bola api menelan semua tanaman merambat. Dalam sekejap, semua tanaman merambat tersulut dan menyerang Luan dengan bola api. Luan mengerutkan kening dan menggunakan belati untuk memotong beberapa tanaman merambat. Meski begitu, dia terpaksa mundur oleh bola api dan tanaman merambat. Berdebar, 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 tubuh Luan terbang mundur sekitar tiga kaki dan berhenti. Dia berdiri tegak dan menatap lawannya dengan cemberut. Belati itu masih ada di tangan kanannya. Dibandingkan dengan ketenangan Luan, Liu Wei sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan sehingga dia terengah-engah. Dia berdiri di tengah tanaman merambat yang terbakar dan menatap Luan dengan ekspresi serius. Jika dia masih tidak tahu seberapa kuat lawannya, dia mungkin akan bunuh diri. Kecepatan dan serangan anak ini sangat ganas. Terutama matanya, mereka membuat hatinya bergetar. Nak, kamu curang. Liu Wei dengan marah memarahi. Luan mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, cahaya di tangan kirinya menyala dan belati es lainnya muncul di tangannya. Tanpa peringatan apapun, dia pindah. Dia mengira Luan akan menanggapi omelannya, tetapi Luan menyerang pada saat yang paling tidak terduga. Kecepatannya sangat cepat bahkan dia merasa sedikit takut. Suara mendesing. Kaki Luan seperti menginjak angin saat dia tiba di depan Liu Wei dengan cara yang aneh dan tidak teratur. Dia mengayunkan belatinya dan menebas dada Liu Wei. Liu Wei terkejut. Dia dengan cepat menggunakan atribut kayu untuk membela diri dan pada saat yang sama, dia dengan cepat mundur dan menjauhkan diri dari Luan. Belati Luan meleset. Setelah menggambar busur sempurna di udara, itu tidak memotong apapun. Liu Wei, yang mundur, menghela nafas lega. Saat dia hendak tersenyum bangga, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di dadanya. Dia tiba-tiba menunduk untuk melihat dadanya dan terkejut menemukan bahwa perisai kayu di dadanya telah diiris terbuka. Dia dengan cepat melemparkan perisai kayu itu dan melihat bahwa pakaiannya telah terbuka, dan ada luka berdarah yang panjang di dadanya. Meski lukanya tidak dalam dan tidak fatal, masih ada sedikit darah yang mengalir keluar. Mata Liu Wei terbuka lebar. Suara mendesing. Kecepatan mundur Liu Wei tidak secepat Luan. Yang terakhir sekali lagi tiba di depan Liu Wei. Liu Wei panik dan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berteriak, kandang tong kayu. Dalam sekejap, tanah di sekitar Luan mulai bergetar. Tiba-tiba, empat dinding kayu pecah dari tanah dan menjebak Luan. Luan terkejut. Dia menatap lubang di atas kepalanya dan hendak melompat keluar. Namun, saat dia hendak melompat keluar, dia melihat tutup kayu jatuh dari langit dan menutupi tong kayu dengan keras. Teknik anggur. Liu Wei berteriak lagi. Tanaman merambat tebal dengan cepat muncul dari tanah dan langsung menuju tong kayu. Tanaman merambat yang tebal melilit tong kayu dengan erat, tanpa meninggalkan celah. Liu Wei, yang telah melakukan semua ini, belum terlambat. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan meludahkan bola api besar dari mulutnya ke arah tanaman merambat. Dalam sekejap, tanaman merambat itu terbakar dan seluruh tong kayu itu dilalap api. Menarik. Liu Wei berteriak dengan marah dan mengepalkan tinjunya. Dalam sekejap, tanaman merambat tebal yang terbakar mulai mengencang perlahan. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan tong kayu mengeluarkan suara retak. Suara retakan menjadi semakin keras, dan api menjadi semakin kuat. Puluhan ribu orang yang hadir menatap pemandangan di arena dalam diam. Bang. Dengan ledakan keras, tanaman merambat tiba-tiba mengencang dan tong kayu itu benar-benar hancur berkeping-keping. Namun, tidak ada potongan yang terbang keluar. Mereka semua terjebak oleh tanaman merambat tanpa celah. Lu Wan. Han Ying tiba-tiba berdiri. Wajahnya penuh panik. Dia berteriak kepada Li Hong Tang di sampingnya, pergi dan hentikan kompetisi. Wajah Li Hong Tang muram. Dia mengepalkan tinjunya dan melihat tanaman merambat yang semakin kencang. Tubuhnya bahkan gemetar. Tunggu sebentar lagi, kata Li Hong Tang dengan suara serak. Tanaman merambat terus mengencang, membuat orang bertanya-tanya apakah ruang di dalam laras masih bisa menampung seseorang. Li Hong Tang. Teriak Han Ying. Suaranya menjadi sangat melengking. Dengan swash, Li Hong Tang tiba-tiba berdiri. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan hendak berteriak keras. Tunggu sebentar lagi. Tiba-tiba, suara yang menyenangkan terdengar. Li Hong Tang baru saja akan berteriak, menyerah ketika dia berhenti. Li Hong Tang tertegun. Dia berbalik untuk melihat Fuyu. Dia melihat bahwa Fuyu tidak panik sama sekali. Dia dengan tenang melihat arena. Luan dan Fuyu sama-sama orang yang aneh. Untuk beberapa alasan, Li Hong Tang dan Han Ying merasa lega. Bang. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar. Li Hong Tang kaget dan langsung berbalik untuk melihat arena. Dia melihat bahwa tanaman merambat telah benar-benar menyusut menjadi bola, dan pecahannya beterbangan kemana-mana. Gemuruh. Api melonjak ke langit. Api besar meledak dan menelan semua tanaman merambat dalam sekejap. Hati Li Hong Tang tenggelam, sudah terlambat baginya untuk menghentikannya sekarang. Di arena, Liu Wei melihat bola api besar di depannya dan tersenyum. Setelah dia berhenti, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri, meskipun butuh usaha, setidaknya aku menang. Bahkan wasit mengerutkan kening. Dia melihat api besar dan menggelengkan kepalanya. Dia akan mengumumkan dengan keras, Pemenang. Tuhan. Tenggorokan wasit tersangkut. Dia melihat api dengan mata terbuka lebar. Liu Wei juga sama. Matanya yang terkejut tertuju pada api besar. Dia menatap bayangan hitam yang perlahan berjalan keluar dari api. Penonton dan semua guru dan siswa akademi memandangi orang yang berjalan keluar dari api. Siapa lagi selain Luan? Luan berhenti setelah keluar dari api. Dia berdiri diam di depan api. Bahkan ujung bajunya tidak terbakar. Apimu tidak cukup baik, kata Luan dengan tenang. 133. Melihat pemuda itu keluar dari kobaran api, kerumunan terdiam. Di area istirahat, semua guru dari akademi Tianmu berdiri. Mereka penuh percaya diri dan mengira pertempuran telah berakhir, tetapi sekarang mereka terkejut, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin, kata salah satu guru dengan lantang. Bagaimana dia bisa tidak terluka? Itu benar. Itu adalah serangan ganda dari fin spell dan apinya. Bagaimana dia bisa tidak terluka? Belum lagi dia, bahkan master surga tingkat satu di tahap awal akan terpengaruh olehnya. Curang. Dia pasti selingkuh. Dia pasti makan sejenis pil atau menggunakan sejenis senjata. Kalau tidak, itu tidak mungkin. Itu benar. Dia pasti curang. Tidak hanya orang-orang dari akademi Tianmu berpikir demikian, tetapi bahkan para guru surgawi dari enam akademi lainnya mengerutkan kening. Mereka tidak mengerti mengapa Luan tidak terluka sama sekali. Dia curang. Seorang penatua terkemuka di kota angkat bicara, dan ada lebih dari satu. Seketika, suara curang menyebar ke seluruh arena. Ini adalah kota Tianmu, tempat asal akademi Tianmu. Liu Wei adalah unggulan terakhir akademi Tianmu, jadi mereka tentu saja tidak ingin melihatnya kalah. Selain itu, situasi Luan terlalu aneh, sehingga mereka langsung mempercayainya. Curang, hakim, dia curang. Curang, curang. Tidak lama kemudian, kata, curang, terdengar di arena. Semua orang tersipu dan berteriak sekuat tenaga, seolah-olah Luan adalah orang yang tercelah. Di sampingnya, para guru dari Moon Rain Academy juga mengernyit. Mereka juga mengira Luan telah curang. Hanya Dusin yang ragu dan tidak mengikuti orang banyak. Dia tidak tahu mengapa seseorang yang bisa mentolerir dipermalukan di depan orang lain akan menggunakan cara seperti itu. Orang-orang dari Akademi Starfire melihat bahwa suara-suara itu semakin keras, dan wajah mereka sangat jelek. Li Hongtang telah melihat kekuatan Luan yang sebenarnya, jadi dia segera menoleh ke penonton di belakangnya dan berteriak, dia tidak curang. Bukan hanya dirinya, mahasiswa lainnya juga buru-buru meneriaki penonton yang ada di tribun, namun suara mereka tidak digubris oleh suara keras perang salib. Liu Wei segera menoleh ke hakim dan menunjuk ke arah Luan. Hakim, dia curang. Hakim terus mengerutkan kening. Mendengar suara-suara dan laporan Liu Wei, dia menoleh untuk melihat podium pembawa acara. Melihat pembawa acara memberinya isyarat tangan, dia menganggup dan berjalan menuju Luan. Ketika wasit tiba di depan Luan, dia berdiri diam dan menatap Luan. Dengan suara nyaring yang dapat didengar oleh semua orang, dia berkata, Sekarang saya curiga Anda curang. Hentikan persaingan. Anda harus menerima penyelidikan kami. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh penonton meledak menjadi sorak-sorai dan raungan. Bahkan Liu Wei mengungkapkan senyum dingin. Ini tidak adil. Li Hongtang meraung sekuat tenaga. Mengapa kami harus didiskualifikasi karena kecurigaan belaka? Omong kosong asteris T, seseorang menyuap kami sore ini untuk membuat muridku kalah dari Liu Wei. Jangan bilang ini tidak ada hubungannya denganmu. Li Hongtang berteriak tanpa ampun. Kata-katanya menyebabkan keributan. Wajah Hakim menjadi gelap dan dia berkata dengan keras, Guru, tolong jaga kata-katamu. Akademi Tianmu kami selalu terbuka dan terbuka. Bagaimana kita bisa melakukan hal kotor seperti itu? Ambil kembali kata-katamu, atau kami akan melanjutkan masalah ini dengan Starfire Academy. Anda. Saat Li Hongtang hendak mengatakan sesuatu, Luan tiba-tiba berbicara. Bagaimana jika saya dapat membuktikan bahwa saya tidak curang? Luan bertanya. Hakim tertegun. Dia menoleh untuk melihat Luan, tapi wajahnya masih menyeringai. Menurutnya, tidak mungkin Luan tidak curang. Orang-orang dari tempat sekecil itu akan melakukan apa saja untuk menang. Jika kamu bisa membuktikan bahwa kamu tidak curang, kompetisi bisa dilanjutkan, kata juri. Itu dia. Luan bertanya lagi. Apa lagi? Apa lagi yang kamu mau? Tanya Hakim. Luan tersenyum dan merentangkan tangannya. Ada begitu banyak orang di sini yang menuduhku selingkuh tanpa bukti. Aku bisa mentolerirnya, tapi ini juga membuat malu akademiku. Bagaimana aku bisa membiarkannya begitu saja? Hakim tercengang dan bertanya, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Meminta maaf. Luan berhenti tersenyum dan berkata dengan serius, setiap orang yang memfitnah saya harus meminta maaf. Jika mereka tidak berbicara terlalu keras dan begitu lama, saya tidak akan bisa menerimanya. Hakim mengerutkan kening. Minta maaf kepada seluruh hadirin. Bagaimana mungkin? Dia bahkan tidak bisa mewakili para guru dan siswa akademitianmu, apalagi puluhan ribu orang di sini. Dia berkata langsung, itu tidak mungkin. Paling-paling, saya hanya bisa mewakili semua orang dan meminta maaf kepada Anda. Luan tersenyum, tapi ada sedikit rasa jijik di senyumnya. Apakah kamu begitu penting? Wajah Hakim menjadi gelap. Dia merendahkan suaranya dan bertanya, apa yang kamu katakan? Apakah ada yang salah dengan telingamu? Luan tidak takut sama sekali. Atau apakah Anda mengatakan bahwa penonton dari seluruh kota Tianmu semuanya pandai memfitnah orang lain dan tidak berani mengakui apa yang mereka lakukan? Anak, Hakim sangat marah. Dia meledak dengan kekuatan Yuan surgawi dan menunjuk ke arah Luan. Beraninya kamu menghina kota Tianmu? Tentu saja tidak, Luan tersenyum dan berkata dengan tenang, aku menghina mereka yang tidak berani mengakui perbuatan mereka. Anda, wajah Hakim berubah. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, sesosok tiba-tiba melompat dari bawah panggung dan dengan cepat datang ke sisi juri. Itu adalah sesepu Akademi Tianmu. Dia berusia sekitar 60 tahun dan memiliki banyak prestise di Akademi Tianmu. Melihat orang ini datang, Hakim langsung menutup mulutnya dan membungku hormat. Salam, pena tua. Ada apa? Kenapa kamu lambat sekali? Tetua itu bertanya dengan ekspresi tidak senang. Wasit mengulangi semua yang dikatakan Luan, tidak melewatkan satu kata pun dari awal hingga akhir. Setelah mendengar permintaan Luan, wajah tetua itu menjadi gelap. Setelah Hakim selesai berbicara, tetua menoleh untuk melihat Luan dan bertanya dengan suara rendah, bisakah kamu membuktikan bahwa kamu tidak bersalah? Ya, kata Luan singkat. Bagus. Pena tua tidak bertele-tele dan berkata langsung, orang-orang di tribun semuanya adalah orang biasa. Seperti kata pepatah, orang bodoh itu tidak bersalah. Jika Anda benar-benar dapat membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, saya akan meminta maaf kepada Anda atas nama Akademi Tianmu. Bagaimana dengan itu? Tetua, kamu ketika wasit mendengar ini, dia langsung panik dan memandang ke arah sesepuh di depannya dengan heran. Namun, tetua itu melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Hakim tetap diam. Dia memandang Luan dan bertanya, bisakah kamu menerima saran ini? Ya, Luan tidak menunda karena dia tahu bahwa penonton tidak mungkin meminta maaf. Kalau begitu tolong buktikan bagaimana kamu bisa menahan serangan itu. Penatua mengangguk sedikit dan berkata dengan suara rendah. Meskipun Mantrafin tadi terlihat sangat kuat, itu hanya bisa berdoa agar aku tidak melarikan diri. Itu tidak bisa benar-benar menekanku. Apakah kamu setuju? Luan bertanya. Penatua mengerutkan kening, tetapi dia masih mengangguk. Memang, meskipun Mantrafin terlihat kuat, efek sebenarnya sangat kecil. Namun, api telah mengebak Luan selama lebih dari lima nafas. Bagaimana mungkin itu tidak menyakitinya sama sekali? Maka hanya nyala api yang tersisa. Luan berkata dengan acu tak acu, kerusakan yang disebabkan oleh nyala api dibagi menjadi dua bagian. Salah satunya adalah dampaknya, yang tadi tidak ada dalam nyala api, dan yang lainnya adalah suhunya. Itu benar. Penatua mengangguk dan berkata, bahkan jika Anda adalah seorang guru surgawi, Anda tidak akan mampu menahan panasnya api. Setelah terkena api, Anda setidaknya akan menderita luka bakar. Mendengar ini, Luan tersenyum dan menoleh untuk melihat Liu Wei di kejauhan dan berkata, mengapa kamu tidak memintanya untuk membakarku lagi? Apa? Penatua tertegun dan bertanya. Luan menatap yang lebih tua tetapi tidak mengulangi kata-katanya. Penatua melihat ekspresi tenang Luan dan hatinya tenggelam. Anak ini sepertinya tidak sedang bercanda. Namun, nyala api di tubuh bukanlah lelucon, terutama bagi seorang siswa yang bahkan bukan seorang guru surgawi. Bahkan seorang guru surgawi tidak akan berani berdiri di dalam api selama lima nafas. Kulit mereka pasti akan terbakar. Tapi melihat penampilan Luan, sesepuh merasa tidak ada gunanya menanyakan apapun. Dia hanya berbalik dan berteriak pada Liu Wei, Liu Wei, gunakan api untuk membakarnya. Apa? Liu Wei tertegun sejenak tetapi sangat gembira. Dia dengan cepat menganggup dan berkata, Iya. Setelah mengatakan itu, Liu Wei tiba-tiba mengangkat tangannya. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, bola api besar muncul di depannya. Pergi. Dengan teriakan nyaring, bola api itu langsung terbang ke arah Luan, dan bahkan membawa sedikit kekuatan. Semua orang berteriak ketakutan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Luan bahkan tidak mencoba mengelak. Dia hanya berdiri di sana dan menyaksikan bola api mendekat. Jaraknya terlalu pendek. Bola api itu semakin dekat dan dekat. Beberapa orang yang lebih pemalu bahkan memejamkan mata, tidak berani menonton adegan selanjutnya. Bang. Bola api itu langsung mengenai Luan. Dalam sekejap, kobaran api benar-benar menelannya. Hua. Penonton sekali lagi meledak ketakutan. Tepat ketika semua orang mengira Luan akan dibakar sampai mati, mereka tiba-tiba menemukan bahwa sosok itu sebenarnya berdiri di dalam api. Bahkan ujung-ujung bajunya berkibar di kobaran api. Seratus tiga puluh empat. Semua orang berdiri sekaligus dan melihat ke arah Luan yang terbakar karena terkejut. Dusin juga sama. Dia berdiri kaget, matanya yang indah penuh dengan kejutan. Luan jelas berdiri di dalam api tanpa ada pertahanan di sekelilingnya. Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Belum lagi Dusin, bahkan paradekan dan sesepuh dimimbar saling memandang dengan kaget. Bahkan mereka tidak bisa mengetahuinya. Yang paling kaget adalah tiga orang yang paling dekat dengan Luan. Namun, penatua itu berpengalaman dan berpengetahuan luas. Setelah keterkejutan awalnya, dia segera tenang. Dia berjalan ke dalam api yang menyala dan dengan hati-hati mengamati Luan. Segera, dia menemukan beberapa petunjuk. Dia melihat bahwa tubuh Luan ditutupi dengan lapisan pertahanan yang sangat tipis. Pertahanan ini seperti lapisan es tipis, tapi sangat tipis sehingga sulit untuk menyadarinya tanpa melihat dari dekat. Lapisan es tipis ini menutupi setiap bagian tubuh Luan. Api membakar lapisan tipis es, tetapi mereka tidak dapat menghancurkannya. Jika ini bukan lapisan es tipis, lalu apa itu? Sebelum sesepuh bisa berpikir lebih jauh, Luan, yang berada di dalam kobaran api, membuka mulutnya dan bertanya, bagaimana? Penatua itu tertegun dan mengerutkan kening. Tidak peduli apa, Luan sudah berada dalam kobaran api selama lebih dari lima nafas. Namun, pertahanan ini tidak meleleh sama sekali. Ini cukup untuk membuktikan bahwa dia bisa bertahan dalam kobaran api. Meskipun ekspresi sesepuh sedikit jelek, dia tetap berkata, Maafkan aku. Tunggu, Luan melambaikan tangannya, dan api yang menjebaknya menghilang tanpa jejak. Pertahanan di tubuhnya juga menghilang. Dia memandang yang lebih tua dan berkata, Saya ingin permintaan maaf Anda didengar oleh semua orang di sini. Selain itu, ini bukan untuk saya, tetapi untuk akademi saya. Hakim di samping tertegun, wajahnya menjadi gelap saat dia berkata dengan suara rendah, Jangan memaksakan keberuntunganmu. Luan mengabaikan Hakim dan memandang ke arah yang lebih tua, menunggu tanggapannya. Penatua menarik nafas dalam-dalam. Dia tiba-tiba merasa bahwa pemuda yang tampaknya biasa dan tidak berbahaya di depannya ini sangat menyusahkan. Dia ingin pergi, tetapi dia menganggup dan menggunakan teknik surgawi untuk memperkuat suaranya. Dia berkata dengan lantang kepada hadirin, baru saja, Luan dari Starfire Academy telah membuktikan bahwa dia tidak curang. Atas nama akademi Tianmu, saya minta maaf padanya dan Starfire Academy. Setelah berbicara, tetua memandang Luan. Melihat Luan menganggup, dia menghela nafas lega dan berkata dengan lantang, kompetisi berlanjut. Kemudian, sesepu dengan cepat meninggalkan panggung. Hakim juga pergi setelah memelototi Luan. Tiba-tiba, hanya Liu Wei dan Luan yang tersisa di tengah panggung. Pertandingan ulang tersebut membuat Liu Wei panik, apalagi saat melihat lawannya bisa bertahan dalam kobaran api. Bukankah itu berarti serangan atribut apinya sama sekali tidak efektif? Luan menatap Liu Wei yang gugup di depannya dan mengulurkan tangan kirinya. Ekspresinya tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, ada sedikit rasa dingin yang terlihat di matanya saat dia berkata dengan lembut, Tolong. Sebelum dia selesai berbicara, dia pindah. Kecepatannya sangat cepat, dan dia berlari dalam garis lurus menuju Liu Wei. Pada saat yang sama, cahaya dingin melintas di tangannya, dan dua belati es muncul. Melihat belati itu, hati Liu Wei tercekat. Luka di dadanya masih mengeluarkan darah. Melihat Luan bergegas ke arahnya, pikiran pertamanya adalah lari. Namun, kecepatannya bukan tandingan Luan, dan dia tertangkap dalam sekejap mata. Dalam kepanikan, dia meraung, Pat of Tons. Dalam sekejap, Dengan Liu Wei sebagai pusatnya, duri yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tanah. Durinya sangat panjang dan tajam, dan masing-masing duri cukup untuk menusuk kaki seseorang. Munculnya duri segera menyebabkan Luan berhenti di jalurnya, tapi itu hanya sesaat. Lapisan es dengan cepat menutupi telapak kaki Luan, dan bahkan jika dia menginjak duri secara langsung, kakinya tidak akan tertusuk sama sekali. Ding-ding-ding. Tiga langkah berubah menjadi dua, dan Luan langsung muncul di belakang Liu Wei. Dia mengayunkan belatinya ke punggung Liu Wei. Liu Wei, yang menonton dari belakang, melihat pemandangan ini dan sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya mati rasa. Bangkit. Mengikuti teriakan Liu Wei, duri di tanah naik secara vertikal untuk mengikat Luan. Namun, sebelum duri itu mencapai Luan, duri itu dipotong oleh belati di tangannya yang lain. Mereka jatuh ke tanah sepotong demi sepotong, dan potongannya sangat halus. Mata Liu Wei melebar saat dia melihat belati datang ke arahnya dari belakang. Dia sangat ketakutan sehingga dia benar-benar menghentakkan kakinya ke tanah dan melemparkan dirinya ke depan. Suara mendesing. Belati memotong udara, tetapi untuk menghindar, dia memaksa dirinya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Karena kecepatannya, dia bahkan berputar beberapa kali. Luan menyusul lagi dan menebas Liu Wei yang baru saja berdiri. Dengan baik. Di saat krisis, Liu Wei tiba-tiba meledak dengan kekuatan. Dia benar-benar mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan kanan Luan. Ujung belati kurang dari 3 inci dari dadanya, dan tidak bisa lagi bergerak maju. Kekuatan Liu Wei sangat hebat. Memang, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan level 9 Celestial biasa. Namun, pertempuran tidak pernah murni kompetisi kekuatan. Suara mendesing. Pada saat yang sama Liu Wei meraih pergelangan tangan Luan, tangan kiri Luan memegang belati dengan cengkraman terbalik dan menyerangnya. Melihat belati itu sangat dekat dengan lehernya, Liu Wei, yang berada dalam bahaya, sekali lagi melepaskan potensi besarnya dan meraih pergelangan tangan kiri Luan dengan tangan lainnya. Bisa. Saat dia hendak bersuka cita, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam dari pergelangan tangan kirinya. Dia, yang tadinya memusatkan seluruh perhatiannya pada tangan kanannya, seketika kehilangan semua fokus pada tangan kirinya. Pergelangan tangan kanan Luan dibalik, dan belati itu langsung memotong kulit di pergelangan tangannya. Aduh, wajah Liu Wei tiba-tiba berubah. Rasa sakit yang tajam membuatnya tidak bisa tenang. Dia bahkan khawatir uratnya dipotong oleh lawannya. Saat pikiran ini muncul di benaknya, dan Tianya mengalami pukulan berat lainnya. Bang. Dengan erangan teredam, tubuh Liu Wei tiba-tiba meringkuk. Tepat ketika dia hendak menundukkan kepalanya, dia melihat sebuah kaki semakin dekat dan lebih dekat ke wajahnya. Dengan baik. Tubuh Liu Wei terbang menanggapi suara itu, terbang lurus ke kejauhan. Tubuhnya menarik busur yang indah di udara sebelum mendarat dengan berat di tanah. Tubuhnya berguling enam kali penuh di tanah sebelum berhenti. Seluruh tubuhnya meringkuk menjadi bola, dan wajahnya tertutup debu dan darah. Dia terlihat sangat menyedihkan. Melihat adegan ini, penonton tersentak kaget. Melihat Liu Wei yang terbaring tak bergerak di tanah, hati semua orang menjadi dingin. Dikalahkan. Benar-benar kalah. Penonton terdiam. Pada titik ini, Akademi Tianmu tidak memiliki siapapun yang tersisa dalam pertarungan peringkat individu. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki peluang untuk menjadi juara. Dan di final tiga orang terakhir, Starfire Academy telah mengamankan satu tempat. Setelah wasit memastikan bahwa Liu Wei pingsan, dia mengertakan gigi dan sangat tidak mau mengakuinya. Dia berteriak keras, Pemenang. Akademi Starfire. Dalam sekejap, para guru dan siswa Akademi Starfire bersorak-sorai. Para siswa sangat bersemangat sehingga mereka saling berpelukan dan berteriak dengan gila-gilaan. Dibandingkan dengan sorak-sorai Starfire Academy, suasana penonton sangat menyesakan. Namun, Luan tidak peduli. Dia bahkan tidak melihat ke arah Liu Wei saat dia berbalik dan berjalan menuruni panggung, menuju area peristirahatan Starfire Academy. Ketika dia kembali ke area istirahat, sorakan terdengar lagi. Para siswa berkumpul di sekelilingnya untuk merayakannya dengan antusias, dan Luan juga tertawa gembira, bersorak bersama yang lainnya. Ketika Luan akhirnya duduk di samping Fuyu di belakang, Fuyu hanya menatap Luan sekilas. Aku baru menyadari bahwa kamu sangat pandai menipu orang, kata Fuyu acuh-ta'acuh. Luan tertegun. Dia menoleh untuk melihat Fuyu dan bertanya, Apa maksudmu? Bagaimana dengan saya? Trik licikmu, kata Fuyu, kamu memiliki api suci surga ke-9. Apakah kamu takut dengan api biasa? 135. Luan tertegun dan terdiam. Fuyu benar. Dia berbohong. Dia tidak menggunakan Heaven Skill atau Fate Will ketika dia berada di bawah serangan api dari Fin Skill karena dia tidak membutuhkannya. Dahulu kala, dia menyadari bahwa setelah ditempa oleh api suci surga ke-9 dan Deep Ice, dia menjadi sangat tahan terhadap panas dan dingin. Ria berkabut hitam itu tidak memberitahunya sebelumnya. Saat itu, dia masih berkultivasi di pegunungan Gongsu. Embusan angin bertiup di atas api unggun di sampingnya, menyebabkan batang kayu yang terbakar menimpanya. Dia segera bereaksi dan memindahkan batang kayu itu. Saat itu, pakaiannya sudah hangus berlubang, menyebabkan dia merasa tertekan untuk sementara waktu. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kulitnya tidak terbakar sama sekali. Dia bahkan tidak merasakan sedikitpun rasa sakit. Penasaran, dia bahkan mencoba meletakkan telapak tangannya di atas api untuk menyelesaikan keraguannya. Namun, dia menyadari bahwa telapak tangannya baik-baik saja di atas api. Tidak ada luka bakar atau rasa sakit. Seolah-olah dia menyentuh udara. Bingung, dia dengan cepat memasuki kondisi tertidur dan bertanya pada pria dalam kabut hitam. Pria dalam kabut hitam memberitahunya bahwa tubuhnya telah ditempa oleh api suci surga ke-9 dan es beku dalam yang misterius, dua item yang ekstrim dan yin ekstrim. Secara alami, tubuhnya bisa menahan kerusakan dari api biasa. Sejak saat itu juga Luan tahu bahwa dia memiliki ketahanan terhadap api dan es. Bahkan jika dia belum menyelesaikan proses penempaan, dia memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap api biasa. Terlebih lagi, lawannya bukanlah seorang guru langit. Ketika dia dikejar oleh orang-orang dari Starvirate Red Union, bahkan seorang guru surga sejati hanya bisa menghancurkan tubuh Luan, bukan membakarnya. Api suci surga ke-9 benar-benar kebal terhadap api biasa. Menurut orang dalam kabut hitam, setelah dia menyelesaikan tempering tubuh dan menjadi guru surgawi tingkat 1, selain orang-orang dengan api suci surga ke-9, tidak ada nyala api lain yang dapat membakar Luan sampai mati. Mendengar kata-kata Fuyu, Luan menegaskan bahwa dia benar-benar tahu tentang api suci surga ke-9. Dia hanya bisa menganggup dan berkata dengan lembut, saya tidak ingin orang lain mengetahui terlalu banyak. Fuyu tidak mengatakan apa-apa. Seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Waktu berlalu dalam sekejap, dan sebelum penonton bisa pulih dari frustrasi dan kemarahan atas kegagalan sebelumnya, pertandingan kedua sudah dimulai. Ini adalah pertempuran internal Akademi Hujan Bulan. Dusin akan melawan Zheng Yuan. Tidak ada yang terlalu tertarik dengan pertempuran ini, karena perang saudara selalu yang paling membosankan. Akademi pasti akan memilih salah satu kontestan yang lebih kuat untuk langsung maju ke babak berikutnya. Mereka hanya perlu mengadakan pertunjukan di atas panggung untuk mempertahankan energi asal surga mereka untuk putaran berikutnya. Akademi Moon Rain tidak mengecewakan, dan mereka melakukannya. Di arena, Dusin dan Zheng Yuan bertukar lebih dari sepuluh gerakan. Zheng Yuan dengan jelas membuka celah, dan Dusin memanfaatkannya untuk melancarkan serangan sengit. Zheng Yuan dipaksa keluar dari arena karena pertahanannya yang tidak berdaya, dan Dusin dengan mudah memperoleh kemenangan. Setelah pertempuran ini, bahkan tidak ada kerusakan di arena. Orang-orang dari Akademi Tianmu bahkan tidak perlu memperbaiki arena, jadi pertarungan terakhir datang dengan sangat cepat. Pertarungan terakhir adalah antara Sun Socheng dari Broad Deer Academy dan Fu Yu dari Starfire Academy. Ketika kedua kontestan berdiri di atas panggung, penonton tidak percaya bahwa Akademi Starfire yang selalu berada di bawah sebenarnya memiliki dua kontestan yang maju ke tahap ini. Apalagi, salah satunya sudah melaju ke final. Apa yang mereka tidak pernah berpikir akan terjadi telah menjadi kenyataan. Jadi, dalam pertempuran ini di mana tampaknya ada perbedaan besar dalam kekuatan, entah bagaimana mereka merasa bahwa gadis muda ini akan menang. Tidak hanya penonton yang memiliki pemikiran ini, bahkan lawan Fu Yu, Sun Socheng, juga memiliki pemikiran yang sama. Dia tidak berani meremehkan Fu Yu muda, karena pemenang sebelumnya, Lu An, juga masih muda. Faktanya, dia bahkan sedikit takut dengan lawan yang begitu muda. Sun Socheng adalah satu-satunya orang di seluruh kompetisi yang memiliki tiga elemen, api, logam, dan tanah. Ini menyebabkan dia dipandang sebagai seorang jenius oleh Akademi Rusa Besar, dan bahkan Pavilion Tengah Malam telah mengiriminya undangan. Selama dia lulus dari Akademi, dia tidak perlu melalui ujian dan secara otomatis akan memasuki Pavilion Tengah Malam. Setiap elemen tambahan berarti sarana tambahan. Di Akademi Rusa Luas, Sun Socheng adalah nomor satu yang tak terbantahkan, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya. Awalnya, rentetan kemenangannya yang panjang seharusnya tidak membuatnya takut pada lawannya, tapi sekarang, dia benar-benar takut. Apalagi ketika dia melihat gadis muda itu berdiri di kejauhan, ekspresinya begitu tenang bahkan sedikit kesal, seolah dia tidak ingin berkelahi sama sekali. Ini membuatnya semakin bingung. Di bawah panggung, di area peristirahatan Akademi Starfire, Li Hongtang tidak duduk di kursi, tetapi berdiri di bawah matahari dengan ekspresi bingung saat melihat Fuyu di atas panggung. Setelah berpikir sejenak, dia berbalik dan berjalan ke sisi Luan. Apakah kamu baru saja memberitahunya? Kata Li Hongtang dengan sakit kepala. Luan terkejut, tapi kemudian dia memikirkan sesuatu dan buru-buru mengangguk. Ku bilang, jangan terlalu kaku. Petik 2.2 Murid-murid di sekitarnya memandang Li Hongtang dengan bingung, tetapi Li Hongtang benar-benar menghela nafas lega. Ini karena sampai sekarang, semua orang yang bertarung dengan Fuyu telah meninggalkan panggung dengan berbaring. Dia tidak ingin lawannya berakhir seperti itu. Perjalanan ini telah menyinggung Akademi Tianmu, dan dia tidak ingin menyinggung Akademi Rusa luas lainnya. Dia seharusnya memberitahu Fuyu sendiri, tetapi pertama kali mereka bertemu, dia meninggalkan kesan buruk pada Fuyu, menyebabkan keduanya hampir tidak berbicara. Dia tahu bahwa Luan dan Fuyu adalah teman sekamar, jadi dia meminta Luan untuk membantunya. Tapi memikirkan kepribadian Fuyu, dia masih merasa sedikit gugup. Pada saat ini, suara nyaring menyebar ke seluruh arena. Pertandingan mulai. Penonton bersorak. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan terakhir sebelum final, dan siapapun yang menang akan bisa masuk final. Saat suara itu jatuh, Sun Socheng bergerak. Dengan teriakan keras, seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya kemasan. Setelah itu, baju besi emas menutupi seluruh tubuhnya, benar-benar melindunginya dari ujung kepala sampai ujung kaki, hanya menyisakan matanya yang terbuka. Jelas, ini adalah teknik surgawi pertahanan atribut logam. Fuyu, yang berdiri jauh, secara alami mengetahui hal ini, tetapi dia tidak bergerak sama sekali, hanya memperhatikan lawannya dengan tenang. Melihat Fuyu tidak menyerang, Sun Socheng tidak merasa lega, malah menjadi semakin gugup. Dia berteriak dan membanting telapak tangannya ke tanah. Dalam sekejap, ada sedikit getaran di bawah kaki Fuyu, yang jaraknya sekitar empat kaki darinya. Getarannya tidak besar, tapi sangat jelas. Fuyu menunduk untuk melihat tanah di bawah kakinya, matanya tenang, seolah menunggu sesuatu yang membosankan terjadi. Tepat pada saat ini, dua rumpun rumput setebal jari tiba-tiba tumbuh dari tanah, dan dengan cepat melingkari pergelangan kaki Fuyu. Pada saat yang sama, dua jumbai rumput muncul dari tubuh Fuyu, melilit pergelangan tangan Fuyu. Dengan baik, dengan baik. Suara garing terdengar, tapi Sun Socheng terkejut. Berjongkok di tanah, dia terkejut menemukan bahwa dua jumbai rumput tidak melingkari pergelangan tangan Fuyu, tetapi ditangkap oleh Fuyu. Itu benar, Fuyu telah menangkap serangannya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah diatemui sebelumnya, atau bisa dikatakan bahwa tidak ada yang hadir yang pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Sebagian dari serangan atribut kayu memiliki efek pengendalian, dan orang-orang hanya mendengar ada orang yang melarikan diri atau berjuang, tetapi tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang bisa menangkapnya. Lagi pula, apakah itu tanaman merambat atau rumput, mereka terlalu cepat, hampir melewatinya. Dua jumbai rumput di tangan Fuyu tampak berjuang, tidak bisa bergerak maju atau mundur, hanya dengan canggung dipegang di tangannya, tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, tangan Fuyu menyala dengan cahaya kemasan yang lemah, dan setelah cahaya kemasan ini menyala, kedua jumbai rumput itu benar-benar pecah sedikit demi sedikit, jatuh ke tanah tanpa nyawa. Rumputan di kakinya juga sama, jatuh ke tanah seperti air, kehilangan semua nyawa. Orang yang paling terkejut adalah Sun Socheng, karena dia, yang menggunakan teknik surga, menyadari dengan ngeri bahwa dia telah kehilangan semua persepsi dan kendali atas rumput dalam sekejap. Energi asal surganya telah benar-benar terputus, dan rumput tidak lagi menjadi miliknya dalam sekejap. Ini tidak sesederhana menghancurkan teknik surgawinya, tetapi secara langsung menguasai teknik surgawinya. 136. Seberapa menakutkankah teknik surga seseorang direnggut? Untuk menempatkannya dalam analogi yang tidak akurat, seolah-olah seseorang telah melahirkan seorang anak, dan orang lain tidak membunuh anak itu, tetapi malah merenggut anak itu. Lebih penting lagi, anak itu bahkan mengakuinya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan sesuatu yang belum pernah didengar Sun Socheng sebelumnya. Tapi itu terjadi begitu saja. Dia bisa merasakan bahwa semua yang ada di bawah tanah telah terputus, dan dia telah kehilangan kendali atas teknik surga ini. Saat ini, Fuyu bergerak. Sosoknya melintas, dan bayangan muncul di atas panggung, tetapi itu tidak menimbulkan suara angin sedikitpun. Dia bergerak maju dengan cepat dan diam-diam, seolah-olah dia telah berteleportasi, dan dalam sekejap, dia berada di depan Sun Socheng. Melihat pemandangan hantu ini, Sun Socheng benar-benar bingung, tapi dia masih menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan serangan balik. Dengan baju besi yang melindungi tubuhnya, dia tidak peduli dengan pertahanan, dan malah meninju ke arah wajah Fuyu. Meskipun pukulan ini terburu-buru, itu sangat kuat, dan dia tidak menahan diri saat dia meninju gadis di depannya. Suara mendesing. Kecepatan pukulannya cukup cepat, tapi Fuyu lebih cepat. Dia sedikit memiringkan kepalanya ke belakang untuk menghindari pukulan, dan kemudian menamparkan telapak tangannya ke arah baju sirah ma Sun Socheng. Bang! Suara keras bergema. Meskipun tangan Fuyu tidak membekas pada baju besi emas, Sun Socheng tiba-tiba merasakan kekuatan yang tak tertahankan meledak di dadanya, menghancurkan baju besinya dalam sekejap, dan membuatnya terbang. Terbang di udara, dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya, dan hampir memuntahkan seteguk darah. Tapi dia menahannya, menelannya, dan dengan susah payah, dia menyesuaikan tubuhnya untuk mendarat dengan selamat. Bisa! Kakinya menyentuh tanah, dan dia meluncur mundur tiga kaki penuh sebelum berhenti, menimbulkan kepulan asap. Melihat adegan ini, seluruh penonton terdiam. Tidak ada yang bisa mengatakan sepatah kata pun, karena ketika Sun Socheng diterbangkan, semua orang tahu bahwa pertempuran telah berakhir. Bedanya, tidak ada ketegangan sama sekali. Gadis ini bahkan tidak menggunakan teknik langitnya, dan mampu melukai Sun Socheng. Jika mereka tidak dapat melihat ini, mereka tidak perlu hidup lagi. Tapi setelah melihat situasinya dengan jelas, suasana hati semua orang tenggelam. Mungkinkah Starfire Academy benar-benar akan kembali? Di bawah panggung, Dusin mengerutkan kening saat melihat gadis itu. Dia tiba-tiba merasa bahwa dibandingkan dengan Luan, gadis ini adalah musuhnya. Sun Socheng berdiri dari tanah dengan susah payah. Serangan telapak tangan telah melukainya cukup parah, tetapi dia tidak bisa menyerah. Selama dia tidak jatuh, ada peluang baginya untuk menang. Ah! Sun Socheng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Suaranya dipenuhi dengan semangat juang dan kengganan yang kuat. Dengan teriakan keras, baju zirah menutupi seluruh tubuhnya sekali lagi. Dia berteriak untuk menekan rasa takut di hatinya dan berlari menuju Fuyu dengan kecepatan penuh. Kecepatannya sangat cepat, dan pada saat yang sama, kedua lengan besi emasnya mengeluarkan kobaran api. Nyala api ini berwarna agak hijau, seolah-olah ada jejak gas beracun di dalam nyala api tersebut, yang membuat orang merasa jijik. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia menghancurkan panggung. Ketika jaraknya kurang dari lima kaki dari Fuyu, dia tiba-tiba melompat dan melepaskan pukulannya yang paling ganas. Order of Grey Surat, Sun Shoucheng meraung dan mengangkat auranya lagi. Ini adalah serangan terkuat yang dia pahami. Lengan emasnya, turun dari langit, dan Order of Grey Surat mendorong auranya hingga batasnya. Api di lengan kanannya berubah menjadi hijau tua dalam sekejap setelah raungan, dan pada saat yang sama, berubah menjadi ular berbisa yang mengerikan. Seseorang bahkan dapat mendengar desisan ular berbisa. Bahkan Li Hongtang tertegun oleh serangan ini. Serangan ini sudah berada di level Master Surgawi, dan bahkan melampaui tahap awal. Apakah Fuyu dapat menahan serangan yang begitu kuat? Bukan hanya dia, tetapi semua orang memiliki pemikiran yang sama. Bisakah gadis ini selamat dari serangan itu? Kecuali Luan. Tidak ada yang mengenal Fuyu lebih baik darinya, jadi dia benar-benar tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Di depan Fuyu, semua serangan tidak berguna. Saat Luan menggelengkan kepalanya, Fuyu bergerak. Dia tidak mengelak. Sebaliknya, dia melihat dengan acu tak acu pada serangan yang turun dari langit dan melemparkan tinju kanannya. Setelah itu, kekuatan yang kuat bangkit dari tanah. Kekuatan ini sangat cepat sehingga tidak bisa dilihat dengan jelas. Itu langsung tiba di depan Sun Shou Cheng, dan kekuatan mengerikan itu bertabrakan dengannya. Saat berikutnya, tanpa ketegangan, dia benar-benar tenggelam. Api hijaunya, baju besi emasnya, langsung ditelan ke dalam ketiadaan. Dia seperti anak kecil yang tidak bisa menolak sama sekali. Di bawah tekanan, dia menyemburkan darah, dan tubuhnya terbang lagi. Dia terbang tujuh kaki penuh sebelum dia kehilangan kekuatannya. Dia jatuh ke tanah membentuk busur dan berguling beberapa kali sebelum dia berhenti bernapas. Meneguk. Seseorang menelan seteguk air liur. Seluruh penonton membatu di adegan ini. Beberapa orang bahkan tidak menyadari bahwa makanan di tangan mereka telah jatuh ke tanah. Won. Menang begitu saja. Menang tanpa ketegangan. Menang tanpa apresiasi. Setelah wasit mengumumkan hasilnya, penonton masih dalam suasana mencekik yang mematikan. Fuyu langsung turun dari panggung. Di belakangnya adalah adegan kacau siswa Akademi Rusa Buru-Buru membawa Sun Socheng ke tandu. Saat Fuyu kembali ke tim Starfire Akademi, semua guru dan murid sepertinya lupa merayakannya. Mereka diam-diam memperhatikan saat dia berjalan ke sudut, tidak ada satu orang pun yang berbicara. Selamat. Luan adalah satu-satunya yang berinisiatif untuk berbicara dengan Fuyu. Dia dengan canggung berkata, meskipun tidak ada ketegangan dalam kompetisi. Mem, Fuyu dengan ringan mengangguk. Hanya di depan Luan, dia tidak akan begitu pendiam. Tiga pertandingan berakhir dalam waktu singkat. Terlepas dari pertandingan pertama yang memakan waktu lebih lama, kira-kira waktu dupa, dua pertandingan lainnya berakhir dalam sekejap. Ini mengakibatkan tiga pertandingan berakhir dalam waktu kurang dari satu jam. Ini menyebabkan pertandingan final dimajukan. Dengan sangat cepat, tuan rumah dengan lantang mengumumkan bahwa pertandingan final akan dimulai setengah jam lagi. Inilah yang diinginkan Luan dan Fuyu. Karena mereka bertiga tidak perlu istirahat, menyeretnya hanya akan membuang-buang waktu. Dalam setengah jam yang singkat ini, yang paling gugup adalah Moon Rain Academy. Di area istirahat, semua guru berkumpul di depan Dusin, mendiskusikan strategi untuknya. Starfire Academy memiliki dua kontestan di final. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang menakutkan. Dusin harus bertarung satu lawan dua. Ini adalah tugas yang sangat sulit. Tapi, tidak peduli seberapa banyak para guru berdiskusi, mereka hanya bisa menggelengkan kepala ketika mereka memikirkan serangan terakhir nona muda itu. Serangan itu sudah jauh melebihi kekuatan seorang ahli surga. Melihat para guru yang cemas, Dusin dengan ringan menarik nafas dan berkata, Guru tidak perlu khawatir. Saya akan tampil sendiri di pertandingan final. Para guru tercengang, lalu mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Kamu tidak perlu memiliki sedikit kepercayaan padaku. Dusin tersenyum dan berkata, keduanya memang kuat. Tapi bagaimanapun juga, saya memiliki roda nasib saya. Apalagi, tiga bulan lalu, saya berhasil mempelajari teknik rahasia. Hasilnya masih belum pasti. Para guru tercengang, mereka saling memandang dan mengangguk. Memang, jika Dusin bertarung satu lawan dua, satu-satunya hal yang bisa diandalkan untuk menang adalah roda takdirnya. Mereka yang memiliki roda nasib semuanya memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Bahkan mereka belum pernah melihat Dusin menggunakan teknik rahasianya. Guru terkemuka berjalan keluar dan dengan keras berkata kepada Dusin, kalau begitu pergilah dan bertarunglah dengan baik. Satu lawan dua, bahkan jika kamu kalah, itu tidak akan memalukan. Dusin tersenyum dan berkata, Oke. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Segera, suara pembawa acara terdengar lagi dan menyebar ke seluruh arena. Saya yakin sebelum hari ini, tidak ada yang mengira Starfire Academy akan menjadi kuda hitam. Terlebih lagi, itu akan menjadi kuda hitam super. Karena mereka memiliki dua kontestan di final. Sebelum dimulainya kompetisi, Starfire Academy membual bahwa mereka akan memenangkan ketiga kejuaraan. Dan sekarang, mereka hanya selangkah lagi dari kejuaraan pertama. Apakah Starfire Academy memenangkan kejuaraan? Atau Moonrain Academy memenangkan kejuaraan? Semuanya akan terlihat di pertandingan berikutnya. Kalau begitu, pertandingannya, mulai. Mengikuti suara kuatuan rumah, seluruh arena bersorak gemuruh. Di arena, Dusin, Luan, dan Fuyu sudah berdiri membentuk segitiga. Setelah awal pertandingan diumumkan, tubuh Dusin langsung dikelilingi oleh kabut. Kabut menyelimuti sekeliling saat dia dengan waspada memperhatikan kedua kontestan. Adapun Luan dan Fuyu, mereka tidak bergerak. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya, mengaduk debu di tanah. Rambut panjang Fuyu berkibar tertiup angin. Dia menoleh untuk melihat Luan. Aku akan menyerahkannya padamu, Fuyu berkata dengan acuh tak acuh. 137. Mendengar ini, Dusin yang berada di kejauhan tertegun. Luan juga tercengang, tapi dia tidak terkejut. Sebenarnya, dia sudah menduga ini akan terjadi. Dengan kekuatan dan kesombongan Fuyu, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti dua lawan satu. Melihat Fuyu berjalan agak jauh dari arena dan berdiri di sana memperhatikan Luan dan Dusin, Luan hanya bisa tersenyum pahit. Puluhan ribu orang di tribun gempar saat melihat pemandangan ini, dan mereka mulai membicarakannya. Apa yang ingin Fuyu lakukan? Li Hongtang menjadi gila dan berteriak dengan cemas, keduanya bisa mengalahkannya tanpa ketegangan. Final seharusnya menjadi pertarungan antara tiga orang. Apa yang salah dengan dua lawan satu? Ide ini juga muncul di benak semua orang. Ini bukan pertama kalinya satu lawan dua di final pertempuran peringkat. Sebaliknya, itu akan terjadi setiap beberapa tahun. Tidak ada yang akan melakukan apa yang dilakukan Fuyu, karena itu terlalu bodoh. Apa maksudnya? Dusin mengerutkan kening, menatap Luan dan bertanya dengan suara rendah. Uh! Luan menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata tanpa daya, dia ingin kita melakukan pertarungan satu lawan satu yang adil. Satu-satu, mata Dusin berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia bertanya, apakah dia meremehkanku? Tidak, tidak, Luan dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan, itu karakternya. Tidak masalah, Dusin langsung menyelap penjelasan Luan, dan berkata sambil mencibir, setelah aku mengalahkanmu, belum terlambat untuk mengalahkannya. Luan tercengang, dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan berkata, tolong. Sebelum suaranya menghilang, Luan menemukan bahwa kabut di sekitar Dusin semakin tebal, dan secara bertahap, sosoknya kabur. Luan tidak berani ceroboh di depan Dusin, karena dia memiliki roda takdir. Karena dia memiliki Fate Will, dia bisa menantang mereka yang levelnya lebih tinggi, dan dia tahu seberapa kuat Fate Will itu. Dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang dengan roda takdir, jadi dia harus menanggapinya dengan serius. Saat kabut menjadi semakin tebal, itu telah menyebar ke lingkungan Luan. Luan mundur beberapa langkah, tapi kabut terus bergerak maju. Dia tahu bahwa jika dia ingin menyerang lawannya, dia harus masuk ke dalam kabut. Setelah beberapa pemikiran, dia berhenti dan membiarkan kabut menyelimutinya. Hanya dalam waktu singkat, dia benar-benar diselimuti kabut. Lingkungannya adalah hamparan putih yang luas, dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Dia bahkan tidak bisa melihat jari kakinya sendiri. Paling-paling, dia hanya bisa melihat pinggangnya. Dua kaki adalah jarak pandang maksimumnya, dan untuk serangan seperti ini, waktu yang dia miliki untuk bereaksi terlalu sedikit. Namun, yang membuat Luan lega adalah senjata ini hanyalah kabut air dan tidak beracun. Dia berdiri di tengah kabut dan melihat sekeliling. Mendengarkan kesunyian di sekitarnya, hatinya setenang air yang tenang. Luan terus memutar kepalanya ke kiri dan ke kanan. Sudah lima napas penuh sejak dia terjebak dalam kabut. Dia tiba-tiba merasa bahwa kabut ini sepertinya bukan kabut biasa, karena tidak hanya penglihatannya terhalang, pendengarannya juga terhalang. Dia tidak bisa mendengar apapun di sekitarnya. Kabut telah memblokir semua suara. Di mana dia? Saat Luan memikirkan hal ini, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari kabut putih di sebelah kanannya dan langsung menuju ke leher Luan. Luan mengerutkan kening dan dengan cepat bersandar, menghindari serangan mendadak dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia melemparkan pukulan ke kanan. Namun, lengannya menghilang, dan tinjunya meleset. Sangat cepat. Luan terkejut. Kecepatan lawannya tampaknya menjadi sangat cepat di dalam kabut. Tampaknya kabut telah meningkatkan kecepatannya. Swash! Tendangan lain muncul di belakang Luan dan langsung menuju kepalanya. Luan bahkan tidak melihat saat dia dengan cepat mengulurkan tangannya ke belakang dan memblokir pergelangan kaki pihak lain. Tidak hanya itu, Luan ingin mencengkeram pergelangan kaki lawannya. Namun, saat dia meraih pergelangan kaki yang telanjang dan mulus itu, tubuh lawannya bergetar. Kulitnya terlalu halus, jadi dia tidak berhasil meraihnya. Setelah itu, serangan datang dari segala arah. Serangan sebelumnya tidak terkait dengan serangan berikutnya. Sepertinya mereka bisa menyerang dari sudut manapun, membuat Luan tidak mungkin membela diri. Namun, Luan memblokir setiap serangan dan bahkan mencoba meraih punggungnya beberapa kali. Ini membuat Dusin sangat marah. Apakah orang ini memiliki mata ke segala arah? Tetapi bahkan jika dia memiliki mata, mustahil baginya untuk bereaksi dan menanggapi serangannya dalam jarak dekat satu kaki. Selain itu, dia telah mengamati dengan cermat. Sebelum serangannya muncul di bidang penglihatannya, dia sudah bersiap untuk membela diri, seolah dia bisa melihatnya. Mungkinkah kabut itu tidak berguna untuknya? Dusin tidak mempercayainya. Dia meningkatkan kecepatannya lagi. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia meningkatkan kecepatannya, dia tidak dapat menembus lengan dan kaki Luan. Dia bahkan tidak menoleh. Dia hanya berdiri di tempat dan bertahan melawan semua serangannya. Aneh. Itu terlalu aneh. Bang. Pukulan keras tiba-tiba muncul di depan wajah Luan dan langsung menuju pangkal hidungnya. Namun, dia menangkapnya dengan tangannya. Tapi kali ini, kelima jarinya sudah menggenggam tinju lawannya. Dusin terkejut. Dia ingin menarik tinjunya sekaligus, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan lawannya begitu besar sehingga dia tidak berhasil melepaskan diri dari cengkramannya. Pada saat dia salah menilai kekuatannya dan ingin meningkatkan kekuatannya untuk menarik tinjunya, dia kehilangan kesempatan. Luan dengan cepat mengangkat tangannya yang lain dan meraih lengan bawah Dusin. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangan. Dalam sekejap, Dusin merasakan kekuatan besar menariknya keluar dari kabut. Dia melihatnya dengan jelas. Luan memfokuskan matanya. Melihat Dusin di depannya, dia segera bergerak. Tangan kirinya terus meraih lengan Dusin sementara tangan kanannya meninju bahunya. Dusin, yang dikendalikan oleh satu tangan, harus mengangkat tangan lainnya untuk membela diri. Dusin sangat cepat sehingga dia memblokir serangan Luan secara langsung. Kemudian, dia menekuk lutut kirinya dan memukul dantian Luan dengan kekuatan ditarik. Bang! Serangannya bertabrakan dengan serangan Luan. Lutut mereka bertabrakan satu sama lain dan masing-masing dari mereka memiliki roda nasib sendiri. Luan tidak menggunakan api suci surga ke-9. Sebaliknya, dia menggunakan kekerasan Deep Eyes untuk melawan lawannya. Lawannya tidak mengejutkannya. Dia juga menggunakan S untuk menyerang. Saat keduanya bertabrakan, terdengar suara retakan yang menusuk telinga. Retak! Retak! Hampir dalam sekejap, S Dusin benar-benar pecah. Lututnya dipukul keras. Di sisi lain, S di lutut Luan hanya retak tapi tidak pecah. Tiba-tiba, Dusin merasakan sakit yang tajam di lututnya. Meskipun dia pandai menahan rasa sakit, dia masih terkejut. Kakinya sangat lemah sehingga dia hampir berlutut di tanah. Tangannya masih dicengkram oleh Luan. Sekali lagi, dia meraih lehernya. Dia tidak bisa membiarkan lehernya dicengkram olehnya. Dalam sekejap, banyak S muncul di pergelangan tangannya yang dicengkram oleh Luan. S yang terlihat seperti gelang menusuk tangan Luan. Namun, Luan bukannya tidak siap. Es di telapak tangannya menjadi lebih tebal sekaligus untuk menangkis serangan lawannya. Bang! Saat tangannya berada di depan Dusin, Dusin meraih tangannya lagi. Dengan cara ini, mereka berdua saling menggenggam pergelangan tangan. Mata Dusin menjadi dingin. Dia mengangkat kakinya untuk menendang tubuh bagian bawah Luan lagi. Namun, saat dia mengangkat kakinya, Luan telah menginjak punggung kakinya sehingga dia tidak bisa menggerakkan kakinya sama sekali. Salah satu kakinya diinjak. Kekuatannya sangat besar sehingga Dusin tidak bisa mengangkat kakinya. Namun, dia mengangkat kakinya yang lain tanpa ragu-ragu. Kaki panjangnya langsung mengenai dantian Luan. Namun, Luan tidak mengangkat kakinya yang lain untuk membela diri. Dia membalikkan kaki kanannya dengan tiba-tiba dan lututnya menghalau serangan Dusin. Serangan Dusin sia-sia. Saat ini, telapak tangan Luan yang dekat dengan Dusin tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Dalam sekejap, sebuah es muncul dengan cepat dan menyapu leher indah Dusin. Dusin panik saat melihat ini. Melihat cahaya dingin yang dekat, dia tidak berani menyembunyikan kekuatannya lagi. Dia tiba-tiba berteriak dengan marah, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya memancarkan aura kekerasan. Dia benar-benar melepaskan diri dari semua belenggu Luan sekaligus, dan tubuhnya terbang mundur dengan kecepatan kilat, menarik jarak empat kaki penuh dari Luan. Setelah Dusin melepaskan diri, Luan mengerutkan kening dan menatap tangannya. Pada saat ini, kabut di sekelilingnya berangsur-angsur menghilang sehingga dia bisa melihat semuanya dengan jelas lagi. Mendongak, Luan menatap Dusin yang berdiri kokoh di kejauhan. Dia benar, lawannya menyembunyikan kekuatannya. Luan menarik tangannya. Berdiri dengan tenang di kabut putih yang belum sepenuhnya menghilang, Luan berkata dengan serius kepada Dusin di kejauhan, gunakan roda takdirmu. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. 138. Penonton tercengang. Tak seorang pun, termasuk dekan akademitianmu, tahu apa yang terjadi dalam kabut. Suara pertempuran di kabut tidak keras, yang membuat orang bertanya-tanya apakah ada yang tidak beres. Hanya orang-orang dari Akademi Moon Rain yang tahu bahwa ini adalah salah satu teknik surgawi khas Dusin, yang dikenal sebagai Fog Array. Banyak orang dari Moon Rain Academy telah dikalahkan oleh Fog Array. Bukan karena Fog Array itu kuat, tapi itu hanyalah Heaven Art Level satu biasa. Siapapun dapat mempelajari formasi kabut, tetapi kerugian terbesar adalah semua orang akan kehilangan penglihatan mereka dalam kabut. Seni surga ini umumnya dianggap sebagai seni surga yang digunakan untuk melarikan diri, dan hanya Dusin yang menggunakannya untuk menyerang. Fate will Dusin yang unik memberinya kedekatan khusus dengan elemen air. Dia bisa merasakan gerakan musuh tanpa melihat. Namun, ketika orang-orang dari Akademi Hujan Bulan melihat Dusin mundur dari kabut, mereka semua tercengang. Bukan hanya mereka, bahkan Dusin pun tidak mengerti bagaimana pria ini bisa merasakannya dan bahkan lebih cepat darinya. Melihat bahwa Luan tidak bergerak sama sekali, mata Dusin menjadi semakin dingin. Dia berdiri tegak dan mencibir, aku ingin menghemat energi untuk menghadapinya, tetapi kamu memang memenuhi syarat untuk membuatku menggunakan roda takdirku. Mendengar ini, Luan tersenyum dan berkata, tolong. Detik berikutnya, cahaya warna-warni tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Dusin. Luan tercengang dan menatap cahaya itu dengan serius. Segera, dia menyadari bahwa cahaya itu bukan dari Dusin, tetapi cahaya dari matahari. Sedetik kemudian, lampu menyatu dengan cepat dan menyatu bersama. Gelembung. Ini benar-benar gelembung. Mata Luan dipenuhi keheranan saat dia menatap gelembung yang muncul di sekitar tubuh Dusin. Ada lebih banyak gelembung yang mengambang di sekitar Dusin. Bentuk khusus roda nasib Dusin sebenarnya adalah gelembung. Setelah sok, Luan segera menjadi tenang. Setiap Faith Will memiliki kelebihannya masing-masing. Sekarang lawannya telah menggunakan roda takdirnya, dia harus menebak kemampuan apa yang dimiliki roda takdirnya. Melihat gelembung dengan hati-hati, Luan berdiri di tempat dan tidak menyerang. Dusin tersenyum lagi dan berkata dengan lantang, aku akan memberimu kesempatan untuk pergi. Luan sedikit mengernyit, menggunakan keheningan untuk menolak lamaran pihak lain. Melihat ini, Dusin mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap. Dia segera berkata, kalau begitu jangan salahkan saya karena kejam. Suaranya bahkan belum memudar ketika Dusin tiba-tiba menginjak tanah, dan tubuhnya meluncur dengan eksplosif ke arah Luan. Pada saat yang sama Dusin bergerak, gelembung di sekelilingnya juga ikut bergerak. Mengikuti kecepatannya, mereka membungkusnya dengan erat dan menghanyutkannya. Luan mengerutkan alisnya, ekspresinya serius. Namun, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menutupi seluruh tubuhnya dengan deep ice. Dia percaya bahwa dengan perlindungan deep ice, dia tidak akan terluka parah. Jarak 40 kaki tidak jauh, dan kecepatan Dusin jelas lebih cepat. Dalam sekejap mata, dia hanya berjarak 10 kaki dari Luan. Dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan 7 gelembung ditembakkan ke arah Luan. Kecepatan gelembung bahkan lebih cepat dari Dusin. Hati Luan menegang, dan dia tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Dia dengan cepat mundur dan membalikan tubuhnya, dengan sempurna menghindari 7 gelembung di udara. Gagal memukulnya, mata Dusin menjadi dingin. Luan memang sangat gesit, tapi dia tidak gugup. Dia melambaikan tangannya lagi, dan 10 gelembung keluar, menyerang Luan dari segala arah. Luan mengerutkan alisnya dan mencoba menghindari gelembung itu lagi. Namun, dia bukan dewa, dan tubuhnya tidak bisa berputar sesuka hati. Saat dia menghindari gelembung ke-9, dia tidak bisa menghindari gelembung ke-10. Dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Luan juga marah. Dia ingin tahu seberapa kuat gelembung itu. Dia benar-benar membuka lengannya dan tidak membela diri, membiarkan gelembung mengenai dadanya. Dengan baik. Saat gelembung mengenai tubuhnya, Luan bahkan tidak merasakan apapun. Dia melihat gelembung itu dengan sangat serius sambil meremasnya sedikit demi sedikit, bertanya-tanya untuk apa gelembung itu. Namun, ketika gelembung pecah, dia tahu untuk apa gelembung itu. Saat gelembung pecah, kekuatan besar meledak di dadanya. Seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Dadanya terasa pengap, dan deep eyes tiba-tiba retak seperti jaring. Dalam sekejap, Luan, yang tidak bergerak, terlempar. Tubuh Luan terbang keluar. Kekuatan ledakan gelembung membuat dadanya terasa pengap, dan dia tidak bisa bernafas. Pada saat ini, dia tahu betapa menakutkannya gelembung itu. Kekuatan ledakan dari setiap gelembung setara dengan pukulan kekuatan penuh dari level 9 makhluk surgawi. Ini adalah kekuatan roda nasib. Luan tidak berhenti mundur. Sebaliknya, dia mempercepat dan menjauhkan diri dari Dusin. Dia dengan hati-hati mengamati Dusin. Dia tampaknya tidak mengkonsumsi energi apapun untuk memadatkan gelembung. Ini membuat hatinya tenggelam. Jika dia dikelilingi oleh gelembung, dia akan berada dalam bahaya. Desir. Cahaya dingin melintas di tangannya, dan tiba-tiba dua belati es muncul di tangannya. Namun, Dusin melihat ini dan mencibir. Dia bertanya, apakah ini berguna? Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba sepuluh gelembung lagi menyapu. Luan dengan cepat menghindari dua gelembung, dan ketika dia menghadapi gelembung ketiga, dia dengan cepat mengayunkan belatinya dan segera memecahkannya. Namun, bang! Sebuah ledakan terdengar, dan kekuatan besar membuat tangan kanan Luan mati rasa. Tiba-tiba dia terkejut, tetapi tidak ada waktu baginya untuk berpikir. Dia dengan cepat mengulurkan telapak tangannya, dan dalam sekejap duri es yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, menembus gelembung di depannya. Bang-bang-bang-bang! Semburan ledakan terdengar, dan duri es hancur berkeping-keping. Tapi ledakan itu berhasil menahan serangan Dusin, dan jarak antara mereka berdua dengan cepat melebar. Engah! Kaki Luan menendang awan debu di tanah sebelum dia berhenti. Dia memandang Dusin dikejauhan dengan ekspresi bermartabat. Di sisi lain, Dusin, setelah serangannya dinetralkan oleh Luan, tampaknya tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia santai. Ini karena keduanya tahu bahwa meskipun Luan bisa memblokir gelembungnya dengan serangan jarak jauh, tapi itu hanya pertahanan pasif. Gelembung adalah senjata ofensif dan defensif, dan ini bisa dilihat dari duri es yang baru saja hancur. Luan tidak bisa menyakitinya, tapi dia bisa menyakiti Luan. Inilah perbedaannya. Melihat Dusin, Luan berpikir dalam hatinya. Jika dia menggunakan api suci surga kesembilan, dia tidak hanya bisa memecahkan gelembung lawan, tapi dia juga bisa melukai Dusin. Namun, api suci surga kesembilan terlalu sombong, dan dia takut sesuatu akan terjadi pada Dusin. Namun, jika dia hanya menggunakan Deep Eyes, dan tidak menggunakan Realm of the Demon Gods, bagaimana dia bisa menang? Melihat gelembung yang terus-menerus berputar di sekitar Dusin, gelembung itu setidaknya selebar lima kaki, dan serangannya tidak bisa menembusnya sama sekali. Dusin tidak cemas sama sekali. Sebaliknya, dia menatap Luan yang cemberut dengan penuh minat dan bertanya, bagaimana? Sudahkah Anda memikirkan tindakan balasan? Luan mengerutkan kening, menarik napas dalam-dalam, dan perlahan membungkuk. Detik berikutnya, di depan mata Dusin yang tercengang, Luan berlari ke arahnya dengan seluruh kekuatannya. Melihat Luan berlari ke arahnya, Dusin panik, tapi kemudian dia mencibir. Roda nasibnya kebal. Tidak ada seorang pun di alam yang sama yang bisa memecahkan gelembungnya, dan tidak ada yang bisa menjadi tandingannya. Melihat Luan berlari ke arahnya, Dusin melambaikan tangannya. Dalam sekejap, banyak gelembung menyapu Luan. Namun, mata Luan sangat dalam sehingga dia bisa melihat setiap gelembung dengan jelas. Dia mengelak ke kiri dan ke kanan untuk menghindari semua gelembung. Gelembung-gelembung itu meledak di tanah, meninggalkan lubang satu persatu, tetapi tidak ada yang mengenai Luan. Melihat Luan berlari ke arahnya, Dusin tiba-tiba menamparkan. Dalam sekejap, lebih dari sepuluh gelembung ditembakkan bersamaan, menyerang Luan dari segala arah. Kali ini, Luan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia hanya bisa mengelak ke satu sisi atau mundur sementara. Namun, beberapa lampu dingin tiba-tiba muncul di mata Dusin. Karena dia terkejut menemukan bahwa sebelum dia meluncurkan gelembung, Luan telah meluncurkan banyak es. Es lebih cepat dari gelembung. Mereka tertusuk sebelum gelembung bisa terbang jauh. Tiba-tiba, suara ledakan tidak ada habisnya, dan awan debu beterbangan. Suara mendesing. Dalam debu, Luan berlari keluar dengan cepat. Karena dia memicu ledakan terlebih dahulu, ketika dampak ledakan menyebar, dia langsung menerobos debu dan langsung menuju ke Dusin. Pada saat ini, jaraknya kurang dari tiga kaki dari Dusin. Dusin panik. Dia segera meluncurkan lebih dari sepuluh gelembung ke arah Luan. Namun, Luan lebih cepat darinya. Dia melambaikan tangannya dan meluncurkan es ke Dusin. Es itu sangat cepat sehingga sulit untuk melihatnya dengan jelas. Dusin tidak punya waktu untuk bereaksi. Es melewati celah di antara beberapa lapisan gelembung dan secara akurat mencapai lapisan terakhir. Namun, pertahanan Dusin sempurna. Masih ada gelembung di depan lapisan terakhir. Namun, ketika Dusin melihat pemandangan ini dengan jelas, hatinya menjadi dingin. Sudah berakhir. Jejak rasa sakit melintas di mata Dusin. Kemudian, gelembung itu meledak di dadanya. 139. Bang! Gelembung di depan dada Dusin meledak. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat menyapu sekeliling. Dada Dusin adalah yang pertama menanggung beban kekuatan. Dia dipukul keras dalam sekejap. Setelah dadanya terkena, gelembung lainnya mengikuti. Kekuatan ledakan itu terlalu kuat. Selama gelembung lain terpengaruh, semuanya akan meledak. Itulah yang dipikirkan Luan. Namun, ketika dia melihat gelembung itu tiba-tiba menghilang, dia jelas tertegun. Saat gelembung itu meledak, semua gelembung lainnya menghilang ke udara tipis seolah-olah tidak pernah ada. Setelah ledakan, Dusin dikirim terbang lebih dari 10 meter sebelum dia terhuyung untuk berdiri kokoh. Wajahnya pucat. Dia menutupi dadanya dan menatap Luan dengan muram. Napasnya tidak teratur. Dia memang terluka oleh serangan sebelumnya. Meski dia tidak terluka parah, dampaknya tidak kecil. Untungnya, dia menarik roda nasibnya di saat-saat terakhir. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan jika semua gelembung meledak bersamaan. Namun, sebelum Dusin dapat berdiri teguh, Luan telah berlari keluar. Karena lawannya terluka, dia harus mengambil kesempatan untuk mengejarnya. Melihat lawannya berlari mendekat, Dusin mengerutkan kening. Kali ini, dia tidak merilis Faith Wells dalam jumlah besar. Sebaliknya, dia hanya mengeluarkan tujuh gelembung. Dia melangkah mundur dengan cepat, tidak meninggalkan kesempatan bagi lawannya untuk mendekatinya. Kekuatan sebenarnya adalah dia bisa menggunakan gelembung untuk melancarkan serangan jarak jauh. Wus! Seketika, tiga gelembung melesat ke arah Luan. Tentu saja, ketiga gelembung itu tidak bisa mengenai Luan. Luan mengelak dengan cepat dan terus berlari ke depan. Namun, yang mengejutkannya, lawannya sama sekali tidak lebih lambat darinya. Untuk sesaat, Luan tidak bisa mengejar Dusin. Sebaliknya, dia harus menghindari serangannya. Tampaknya gelembung-gelembung itu sama sekali tidak menghabiskan roda takdir. Mereka terus menghalangi jalan Luan. Luan mengerutkan kening dan langsung berhenti. Dia menginjak tanah dan mengangkat awan debu. Dia memutuskan untuk menyerah. Tidak ada artinya terus seperti ini. Dia harus menemukan kelemahan lawannya terlebih dahulu. Namun, ketika Dusin melihat Luan berhenti, dia juga berhenti. Dia menatap Luan dengan senyum dingin. Gelembung-gelembung itu melesat ke arah Luan dengan cepat. Ledakan, ledakan, ledakan. Luan mendengar ledakan terus-menerus di sekelilingnya. Luan dengan cepat menghindari gelembung demi gelembung. Dia mendengar Dusin berkata dari jauh, Aku ceroboh sekarang. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Mengapa kamu tidak mengaku kalah? Luan memiliki tatapan serius di matanya. Memang, dia tidak punya cara untuk mengatasi gelembung air ini. Dusin berjarak seratus kaki darinya. Apa yang bisa dia lakukan untuk mendekatinya dengan cepat tanpa dia melarikan diri? Saat Luan tenggelam dalam pikirannya, serangkaian gelembung air terbang ke arahnya. Gelembung air yang padat membuat Luan tidak bisa mengelak, dan dia hanya bisa mundur dengan cepat. Saat gelembung air berhenti, dia sudah berada 15 kaki dari Dusin. Melihat gelembung yang mengelilingi tubuh Dusin, di bawah sinar matahari yang menyilaukan, mereka berwarna-warni, dan sosok tinggi dan ramping Dusin bahkan lebih cantik, seindah lukisan. Penonton bahkan mengeluarkan, Wow! Harus dikatakan bahwa meskipun gelembung air ini adalah serangan yang ganas, mereka tetap terlihat sangat indah. Saat ini, Fuyu, yang telah menyaksikan pertempuran, tidak jauh di belakang Luan. Melihat Luan mundur, alis Fuyu sedikit berkerut. Luan sepertinya merasakan emosi di belakangnya. Dia berbalik dan melihat bahwa Fuyu sedang menatapnya. Aku bisa melakukan itu. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan tenang. Fuyu mengerutkan kening dan tidak mengatakan sepatah katapun. Dia hanya menatap Luan dengan matanya yang indah, seolah-olah dia menggunakan matanya untuk mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap Luan. Luan menoleh dan menatap Dusin lagi. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan perlahan membungkuk tubuhnya ke depan. Dusin terkejut. Detik berikutnya, dia melihat Luan dengan kasar berlari ke arahnya. Namun, dia tidak terlihat gugup sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum percaya diri, dan gelembung air muncul lagi dan bergegas menuju Luan. Namun, ketika dia melihat Luan tiba-tiba menghantam tanah di depannya dengan telapak tangannya, dia benar-benar terpana. Target Luan bukanlah dia, tapi tanah di depannya. Dalam sekejap, permukaan arena hancur. Kerikil terbang ke udara dan tiba di depan Luan. Luan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, kerikil terbang menuju Dusin dengan kecepatan yang sangat cepat, menutupi langit dan menutupi bumi tanpa titik buta. Dusin mengerutkan kening. Gelembung air bertabrakan dengannya tanpa ragu-ragu. Dalam ledakan besar itu, kerikil itu hancur menjadi bubuk. Itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Tentu saja, Luan tidak menyangka akan menjadi ancaman baginya. Yang dia inginkan adalah agar semua gelembung air meledak di kejauhan. Dusin tidak bodoh. Dia segera mundur dan sekali lagi melakukan pertempuran gerilya dengan Luan. Namun, saat dia hendak melarikan diri ke satu sisi, dia tiba-tiba menemukan gelombang kerikil lain datang ke arahnya. Itu sama di sisi lain. Dia tidak punya pilihan selain dipaksa kembali oleh Luan. Raungan itu tak ada habisnya. Luan menyerang Dusin dengan kerikil yang menutupi langit dan menutupi bumi. Dia menekan ruang lawan dan benar-benar memaksanya mundur ke satu arah. Karena itu juga dia dipaksa ke tepi arena. Dusin mengerutkan kening. Dia secara alami tahu apa yang Luan rencanakan. Bukannya dia tidak bisa menembus kerikil, tapi dia tidak ingin memberi Luan kesempatan untuk melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Itu akan terlalu berbahaya. Setelah memikirkannya, Dusin memutuskan untuk tidak pelit dengan kartu trufnya. Dengan baik, Dusin tiba-tiba berdiri diam. Melihat gelombang kerikil yang masuk di depannya, dia berteriak rendah dan menamparkan telapak tangannya. Tiba-tiba, gelembung yang tak terhitung jumlahnya melonjak di depannya dan langsung menghancurkan gelombang kerikil di depannya. Aliran udara yang keras langsung meniup semua asap dan debu. Masih ada gelembung yang tak terhitung jumlahnya, dengan gila-gilaan bergegas menuju Luan. Luan melihat banyaknya gelembung. Dia awalnya ingin menghindarinya, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa keakuratan gelembung ini agak buruk. Mereka benar-benar menyapu melewati kepala dan sisinya dan tidak memukulnya. Lawannya sangat kuat. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Saat Luan merasa bingung, dia tiba-tiba menyadari bahwa waktu telah berhenti. Tidak, bukan berarti waktu telah berhenti. Sebaliknya, kelompok gelembung yang awalnya menyapu sekelilingnya tiba-tiba berhenti. Mereka tiba-tiba berhenti. Gelembung-gelembung ini padat dan tergantung di sekelilingnya. Itu sangat sunyi seolah-olah waktu telah berhenti. Hati Luan tenggelam. Dia dengan cepat melihat gelembung di atas kepalanya dan di sekelilingnya. Ada terlalu banyak gelembung. Tidak ada cara baginya untuk bergegas keluar. Apakah ini semacam teknik pemenjaraan? Luan mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Melihat gelembung yang padat, Luan tidak tahu sejenak apakah dia harus menerobos atau diam. Saat ini, dia memang terjebak. Itu benar-benar seperti menangkap kura-kura di dalam toples. Namun, adegan yang lebih mengejutkan muncul. Gelembung ini tiba-tiba mulai bergerak. Gelembung ke segala arah mulai menyusut, dan gelembung yang bersentuhan dengannya tidak menyebabkan kompresi apapun. Sebaliknya, dinding gelembung bergabung menjadi satu, menyebabkan gelembung menjadi semakin besar. Pada akhirnya, semua gelembung menyatu menjadi gelembung besar, menjebak Luan di dalamnya. Luan berdiri di tengah dan melihat pemandangan ajaib ini. Hatinya berat. Gelembung kecil memiliki kekuatan yang begitu besar. Bukankah gelembung ini akan lebih menakutkan? Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Ini terakhir kali aku mengingatkanmu. Dusin meletakkan tangannya. Napasnya jelas menjadi sedikit berat, tetapi kepercayaan diri di wajahnya bahkan lebih kuat. Dia berkata dengan angkuh, menyerah sekarang. Kalau tidak, setelah gelembung ini meledak, kamu bahkan tidak akan memiliki mayat yang lengkap. Luan mengerutkan kening. Melihat gelembung besar ini, dia tidak ragu untuk bergegas ke satu sisi. Kamu mencari kematian. Melihat Luan bergerak, Dusin kehilangan kesabaran terakhirnya. Dia mengulurkan tangan dan berteriak. Bom air monokrom, hancurkan. Ledakan. Ledakan yang sangat memekatkan telinga terdengar. Dalam sekejap, seluruh panggung yang tertutup gelembung itu tertiup angin. Kerikil yang keras berterbangan ke segala arah. Aliran udara yang bergejolak bahkan membuat pakaian orang-orang di barisan depan penonton berkibar. Di sisi lain panggung, Fuyu yang menyaksikan pertempuran juga sedikit terpengaruh. Beberapa kerikil mendarat di kakinya dan berguling beberapa kali. Rambut hitamnya dan sudut pakaiannya juga diledakan. Tatapannya menjadi semakin dalam. Ledakan itu akhirnya berhenti. Namun, suara ledakan yang sangat besar menyebabkan telinga semua orang menjadi tuli untuk sementara. Mereka bahkan bisa mendengar suara ledakan. Namun, mereka lebih mengkhawatirkan situasi di arena. Di dalam awan debu yang sangat besar, bisakah anak itu masih bertahan? Di tim Starfire Academy, Li Hongtang menelan ludah. Setetes keringat mengalir di wajahnya. Serangan tadi sebanding dengan serangan Master Surgawi tingkat menengah. Bahkan dia menderita luka berat akibat ledakan itu. Bisakah Luan masih bertahan? Alis Fuyu berkedut. Tatapannya menjadi tenang. Ketika awan debu perlahan menghilang, semua orang secara bertahap dapat melihat situasi di dalam. Ketika bayangan hitam setinggi 10 kaki muncul, semua orang tercengang. Dusin juga sama. Senyum di wajahnya perlahan menghilang. Dia melihat bayangan hitam dikejauhan dengan kewaspadaan. Ketika awan debu akhirnya menghilang, semua orang tercengang saat melihat bayangan hitam. Itu adalah balok es yang sangat besar. Itu adalah bongkahan es besar yang tingginya 10 kaki dan lebar 5 kaki. Permukaan es telah hancur berkeping-keping, dan ada retakan di bagian dalam es. Namun, retakannya tidak padat, dan jelas sangat kokoh. Di tengah es, ada ruang setinggi seseorang. Namun, tidak ada seorang pun yang terlihat. Di mana dia? Dusin terkejut di dalam hatinya. Dia buru-buru melihat sekeliling, tetapi bahkan tidak melihat sosok. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan melihat ke langit. Benar saja, dia melihat bayangan hitam turun dari langit, langsung menuju ke arahnya. Dusin terkejut. Dia dengan cepat mengangkat gelembung air dan terbang menuju orang di langit. Pada saat yang sama, dia berbalik untuk berlari. Namun, bagaimana mungkin Luan, yang telah mencapai langkah ini, memberikan kesempatan seperti itu kepada lawannya? Dia dengan cepat menghindari gelembung air dan turun. Dusin, yang akan melarikan diri, tidak dapat menandingi kecepatannya. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Dusin. Pada jarak sedekat itu, dia tidak berani menggunakan gelembung airnya. Kalau tidak, keduanya akan terluka. Dalam hal pertarungan fisik, bagaimana dia bisa menjadi lawan Luan? Suara mendesing. Dengan ayunan belati, Dusin buru-buru mengelak. Namun, udara dingin masih melubangi pakaian di bahunya. Namun, saat dia hendak berbalik, kaki Luan mengaitkan pergelangan kakinya, memaksanya kehilangan keseimbangan. Suara mendesing. Belati diayunkan lagi. Dusin, yang kehilangan keseimbangan, tidak menyerah. Setelah dengan paksa berbalik untuk menghindar, dia bersandar. Tangan kanannya dengan cepat menopang dirinya di tanah untuk mencegah dirinya jatuh. Namun, dia menyadari dalam keputus asaan bahwa belati terbang di dekat tanah. Jika dia menopang dirinya di tanah, tangannya pasti akan dipotong oleh belati. Berubah pikiran, Dusin hanya bisa jatuh ke tanah. Bang! Musim gugur ini membuat kepalanya pusing. Tepat ketika dia berjuang untuk bangun, tangan sedingin es diletakkan di lehernya. Ini sudah berakhir, Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Terima kasih telah menonton!